Chapter 8 Pada chapter 8 kita bahas tentang pengantar jaringan syaraf tiruan Jadi inti materi ini mahasiswa mengerti dan mampu mengatui tentang pengantar jaringan syaraf tiruan Di asisturnya terus dan lainnya di jaringan syaraf tiruan Oke berikut pendahuluan Jadi jaringan syaraf manusia itu terdiri dari beberapa ribu miliar neuron Terus itu masing-masing itu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya Jadi dua tahun pertama umur manusia itu dapat ditemukan 1 juta sinapsis per detik Oke berikut contoh representasi jaringan biologis di jaringan syaraf Terdiri ada soma, ada dendritid, dan ada akyon Berikut contohnya Jaringan syaraf tiruan Dari pemahaman manusia itu yang didasarkan atas absungsi Salah satunya contohnya Pertama itu pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut dengan neuron Kedua, sinyal mengalir di antara sel syaraf neuron melalui suatu sambungan penutup Oke selanjutnya Selanjutnya, apa itu kelebihan dari jaringan syaraf tiruan Pertama itu mampu mengakuisisi pengaturan walau tidak ada kepastian Terus kedua, itu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu Di ketiga, di jaringan syaraf tiruan itu menciptakan suatu pola pengaturan melalui pengaturan guru atau penumpuan pelajar Jadi, selanjutnya memiliki alt tolerance dan luang dapat dendam seperti noise Oke, jadi nanti disini ada perhitungannya di jaringan syaraf tiruan Terus, di jaringan syaraf tiruan itu ada klasifikasi Jadi, yang dimasukkan klasifikasi disini adalah Memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah di belakang Terus, ada lagi asosiasi Itu menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain Selanjutnya, ada lagi yang disebut dengan self-organizing Itu, kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target Terus, yang terakhir itu koordinasi Yaitu disini, ini kita menentukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimilisasi fungsi biaya Oke, contoh-contoh aplikasi penerapan jaringan syaraf tiruan Itu, ada yang disebut dengan pengenalan pola atau kekakaran recognition Contohnya, kita bisa mengidentifikasi huruf, tanda tangan, suara, dan lain-lainnya Terus, ada signal processing Itu menekankan kris pada salam telepon Terus, ada peramalan semuanya Itu, warna saham atau pilot dan simulasi Berikut satu contoh untuk penggunaan aplikasi jaringan syaraf tiruan Oke Berikut sejarahnya Jadi, jaringan syaraf tiruan itu diperkenalkan oleh Sklots dan Pits Itu tahun 1953 Dan, terus dikembangkan untuk selanjutnya Oke Apa itu neuron di jaringan syaraf tiruan? Pada GST Neuron-neuron ini akan digumpulkan dalam lapisan-lapisan yang sebut dengan layar pola Jadi, neuron dalam satu lapisan akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya Terus, kadang muncul juga layar kesemuni atau hidden layer Untuk menambah keakuratan pelapisan Terus, berikut contohnya Jadi, di sini kita ada dua Yaitu forward dan backward jaringan syaraf tiruan Berikut contoh neuronnya, modelnya Nanti akan kita bahas Jadi, apa itu neuron? Jadi, neuron itu adalah Sel syaraf tiruan yang merupakan elemen pengolahan jaringan syaraf luar Jaringan itu bentuk asiatur GST kumpulan neuron yang saling berhubungan dan membentuk lapisan Terus, ada lagi input, ada output, ada hidden layer, output merupakan istilah-istilah yang kita pakai di dalam jaringan syaraf tiruan Oke, next Di jaringan syaraf tiruan itu ada asiaturnya Ada yang disebut dengan single layer dan multilayar juga operatif model Jadi, di single layer ini istilahnya hanya memiliki satu lapisan dengan robot terhubung Jadi, langsung menerima input dan mengulakannya menjadi output menggunakan hidden layer Sedangkan untuk model layar memiliki satu atau kelebihan input Satu atau lebih lapisan robot dan lapisan tersembunyi Terus, dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks Karena lebih akurat Terus, fungsi pembelajarannya itu lebih mudah Sedangkan untuk kompetitif model itu ada hubungan antar neuron Tidak diperlihatkan secara langsung pada asiatur Terus, hubungan antar neuron dapat digambarkan sebagai jaringan yang lebih Oke, berikut ini asiaturnya Terus, di modelnya Ini modelnya seperti ini Yang sebelah kiri Ini modelnya untuk single layer Yang ini, ini untuk multilayar Setelah lagi itu untuk back loop Oke Terus, kelompoknya Di jaringan saraf tiruan itu ada forward, ada backward Kalau forward itu tidak memiliki loop Terus, single layer Persepton, multilayar persepton Dan radial based function Sedangkan untuk backward itu memiliki loop Lapisan atau output akan memberi input lagi bagi lapisan input Contohnya itu adalah kompetitif network Contohnya itu adalah kompetitif network Contohnya itu adalah Contohnya itu ada Pasuknya dengan output yang diarapkan harus sekecutit Biasanya lebih baik daripada UNTRPEST Terus, kelemahannya itu Pertemuan waktu komputasi Exponensial data boleh Untuk UNTRPEST data rising Indonesia DST mengorganisasikan dirinya untuk membentuk atau support input yang berguna terbaik menggunakan data atau cubu-cubu pelatihannya. Ada lagi yang disebut dengan iBudida Lair Room, itu gabungan antara unsupervised dan superficial. Jadi di algoritma jaringan seharap tiruan itu contohnya di Maspen N, Lata Perjalanan, Terus ada iniserasi bobot-bobot jaringan, contohnya set 2 sama dengan 1, masukkan contoh ke i ke dalam input, terus cari tingkatnya. Dikut logikanya contohnya, ini kita menggunakan E-Stand ya. Selanjutnya, di jaringan seharusnya ada klasifikasi, ada pengenalan pola, ada peramalan, ada optimasi. Ini contoh untuk aplikasinya. Ini contoh untuk aktifasi. Jadi yang ini adalah fungsi ronda binar. Yang bawah adalah fungsi ronda binar yang untuk result-nya, yang ini part-nya. Ini contoh untuk fungsi bipolar. Ini contohnya. Oke, ini untuk untuk nge-sucuk fit. Jadi ini adalah kita untuk contoh untuk kehitungan mulai-mulai-mulai-mulai-mulai-mulai-mulai-mulai-mulai-mulai. Oke guys, lagi lagi. Ini hasilnya yang dari SOPI. Ini untuk penggunaan kuwanya. Contohnya, ini kita menggunakan ORI untuk program ORI. Jadi ini, maksudnya. Ini program M. ini untuk penggunaan untuk hasilnya Oke ini untuk solusinya XOR ini contoh aja untuk pemodelannya Terus ini table peringkatnya jadi ada nilai X1 X2 net ini adalah penambahannya Oke kita masuk ke jaringan sarap tiruan menggunakan algoritma publishing jadi di algoritma publishing merupakan salah satu untuk algoritma pembelajaran dalam jaringan sarap tiruan di algoritma ini kita dilakukan untuk penyesuaian bobot-bobot jaringan sarap tiruan dengan arah mulut misalkan leg error dalam sis pembelajarannya contohnya ini ya jadi di algoritma publication sesuai dengan yang namanya algoritma ini melakukan dua tahap mutasi yaitu pertama kita perhitungan maju dan perhitungan dulu jadi ada beware training ada power training Oke kalau deprogation ini salah satu algoritma yang menggunakan metode terawasi seperti yang kemarin kita sudah pelajarin termasuk jaringan putih layar berikut contoh gambarnya ini contoh pelatihan menggunakan algoritma pekrogation jadi di algoritma pelatihan pekrogation ini dengan satu layar keseluruhan dan dengan menggunakan kondisi aktifasi atau sigmoid general contohnya langkah pertama inisiasi semua bobot dengan bilangan ala kecil acak kecil langkah satu jika kondisi penghentian belum terpenuhi ini lakukan langkah kedua sampai dengan langkah 8 langkah kedua untuk setiap pasang data pelatihan lakukan langkah ketiga sampai dengan 8 ini contohnya terus ini contoh pelatihan deprogationnya deprogation ini menggunakan ini rumusnya yang kita pakai untuk keluaran nilai tersebut unitnya Oke guys ini langkah kelima dalam algoritma pekrogation jika hitung semua jaringan di unit keluaran ini menggunakan kondisi penghentian ini nanti kita bahas contohnya ini langkah keenam kita menghitung faktor lambda unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluaran oke ini langkah ketujuh hitung faktor lambda unit tersebutnya berdasarkan kesalahan di setiap unit tersebutnya oke ini selanjutnya langkah ke-8 ini untuk perubahan robot garis yang menuju unit keluaran yang kita hitung oke jadi apa itu laju pemahaman laju pemahaman itu disebutkan dengan lambda laju pemahaman menentukan lama ini adalah iterasi perhitungannya jadi nilai dari lambda diantara 0 sampai dengan 1 semakin besar nilai lambda semakin cepat lama operasi akan tetapi jika terlalu besar akan menutup sekolah sehingga justru akan lebih lama operasinya terus di jaringan seterusnya itu ada juga yang sebut dengan e-coach e-coach ia itu satu siklus pelatihan yang melibatkan semua pola misalnya disuatu hasil bergeringan secara setelah terdapat 4 pola masukan dan satu target maka pelatihan 4 pola masukan disebut adalah nilai e-coach contohnya ini sampel contoh kita menggunakan trending perceptor ini jadi di nilai w ini ada minus 0,2 w ini sama dengan 0,5 dan w sama dengan minus 0,4 jadi kita perhitungannya ini masing 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 kita nilai contohnya ini 0,5 ditambah 0 dikali minus 0,4 ditambah contohnya nilainya 1 itu karena ini 0,1 itu minus 2,2 sama dengan 0 terus ini sama seperti hukumannya tadi sampai selesai ini jadi ada contohnya nilainya itu adalah 0,0,1 0,1,1 contohnya ini yang nilainya ini adalah untuk 0 terus ini 1 ini 1 dan contoh acaknya ditambah dan hasilnya seperti ini ini contoh triangle menggunakan nilai perceptor jadi masing masing X ini W ini kita ada nilainya oke contohnya kita simpel digital way soal seperti ini ada 1,2,3,4,5,6 jadi masing masing ini sangat berhubung terus ada nilainya ini contohnya kesini ini W15, W14, W24, W25, W34, W35, W26, W40 jadi ini yang akan kita training itu nilainya disini masing masing itu ada nilainya jadi untuk outputnya itu 1 untuk outputnya itu 0,9 nilai X1, 1, X2, 0, X3, 1, ini nilainya 1 oke kita X1, X2, X3, 1, X1, X2, X3, 1 ini itu W14 sombongnya 0,2 ini W15 minus 0,3 ini oke ini Anda bisa lihat di PDF-nya oke selanjutnya dari tadi Anda minta menentukan berapa sih nilai akhir perhitungan menggunakan back progression di jaringan yang sudah di luar pertama sekali itu iterasi satu hitung keluaran setiap mode sombongnya kita akan ada 6 3 ya 1 4 5 6 ini yang akan kita nilai sombongnya ini kita tentukan ini kita oke oke berarti kita nilai sombongnya ini nilai sombongnya ini nilai sombongnya ini nilai sombongnya ini terdiri kan kita tinggal menambahkan aja X1 dikali X14 ditambah X2 W24 W34 oke oke jadi ada yang ini ini kan ada ini ada ini ada ini ada ini W34 ini kan kita cari ada ini W14 W15 W34 sorry ini ini oke oke W14 W34 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 terus ini nilainya di sini kan X1 X2 X3 dari ini kita masukkan nilainya contohnya 0,2 0,14 minus 0,5 ini dari sini ini kita masukkan nilainya oke oke maka hasilnya ini kita total hasilnya adalah minus 0,3 ini terus ini adalah nilai untuk O4 oke 0,4 ini dari rumus ya jadi rumusnya kita sudah tentukan 1 per 1 ditambah X kurangi minus 0,3 ini dari sini sama dengan 1 dibagi untuk 1 ditambah 0,7 ini adalah rumusnya dibagi anda ya oke jika ini banyak ini terus dikurangi 0,3 sama dengan 0,5 ini terus ini untuk nilainya hasilnya itu 0,5 4 ini selanjutnya kita cari untuk yang 5 5 berarti yang ini yang ini oke 5 itu yang kurus tadi kita masukkan nilainya maka didapat adalah dikurangi 0,1 maka hasilnya seperti ini oke kita masuknya oke hasilnya adalah 0,5249 sedangkan yang 0,6 itu 0,4 ini 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 46 ditambah 0,5 W 56 oke ini kan kita sudah dapat ini ini masukkan disini berarti kita masukkan nilainya ini untuk neuron 6 neuron 6 hasilnya adalah minus 0,27 berarti 1 dibagi 1 ditambah ini adalah nilainya 0,56 terus selanjutnya kita hitung nilai error postur ganti dan layaknya berarti kita nilai untuk mirror 6 berarti kita nilai untuk mirror nya ini kita masukkan ke dalam ini kali ini dikurangi sama dengan 0 target 0 target 0 target nya itu berapa sih nilai target nya nanti ini kita masukkan ini 0,9 itu adalah untuk learning lat output nya 1 output nya 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 0,08 jadi ini 1 target ini adalah relang rat ini relang ini hasilnya 0,06 0,05 sama error nya ini hasilnya berapa agent untuk 0,05 adalah 0,05 dikali 1 dikurangi 0,05 dikali error 0,05 berarti ini hasilnya ini ini nilai target 0,05 ada linear ada output selanjutnya itu berarti untuk ini neuron 4 oke sama seperti tadi hasilnya ini setelah itu baru kita nilai hitung untuk modifikasi hitung bobot baru kita menentukan apa sih nilai 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 bobot baru ini ini adalah untuk mengganti nilai oke ini sudah ada silahkan anda coba tutup untuk nilainya sudah terbaik kerjakan oke anda isi untuk bobot baru ada W46 ada W56 kita mungkin oke selanjutnya kalau sudah ketemu baru anda lanjutkan lagi hitung kedua berarti kita pakai nilai baru untuk X1 X14 W24 ini kita tidak menggunakan ini ini tetap sama tapi nilai bobotnya kita pakai yang baru untuk hitung oke hitung 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 0 hitung hitung lagi iterasi ketiga tadi kan tersebut pertama kedua ketiga sampai nilai ulang iterasi hingga maksimal nilai postnya atau errornya targetnya itu tercampur. Oke, berikut contoh perhitungannya. Terus soalnya ini Anda kerjakan. Jadi saya punya strategis seperti ini. Anda diminta untuk menyelesaikan ini menggunakan taruh anak-anak. Oke, kalau ada pertanyaan saya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.